Demam Pokemon Go mulai sedikit peredam memasuki Agustus 2016. Sebaliknya, dunia game PC dan konsol kembali bergairah dengan munculnya sederetan game AAA yang segera rilis di pasaran. Sedang mencari game baru yang asik untuk dimainkan, mungkin beberapa game pilihan kami berikut ini bisa jadi referensimu. Game dari developer indie Hello Games ini sudah menjadi obrolan seru di kalangan industri game. Melalui game eksplorasi galaksi tersebut, Hello Games akan ingin menaikkan standar general space sim dengan menyajikan lebih dari 18 quintillion planet untuk kamu jelajahi. Lengkap dengan makhluk hidup unik yang mendiaminya, serta lingkungan eksotis yang beraneka ragam. Nilai utama yang dibawakan No Man's Sky adalah eksplorasi tanpa jeda. Kamu bisa menjelajah dengan berjalan di atas planet, pindah ke dalam pesawat, pergi keluar angkasa tanpa harus melewati satu layar loading sama sekali. Telltale kembali merilis game adventure yang menitik beratkan pada pengalaman naratifnya. Dan untuk kali ini, sebuah franchise ternama dari komik DC akan diangkat menjadi sebuah game episodik. Batman The Telltale Series akan menghadirkan kisah ketika Batman terlibat dalam sebuah revolusi misterius di kota Gotham. Beberapa karakter ternama dari komik Batman juga akan ikut muncul seperti Catwoman, Two-Face, The Penguin, dan lain-lain. Kalau kamu ingin menikmati cerita Batman yang jauh lebih mendalam, berarti game episodik dari Telltale ini patut untuk kamu mainkan. Melalui Deus Ex Mankind Divided, kamu akan berperan sebagai Adam Jensen untuk menyelami dunia cyberpunk yang penuh dengan konflik sosial. Dikisahkan bahwa implan cybernetika yang disebut augmentation menghasilkan kemajuan di bidang medis, namun seringkali disalahgunakan sebagai senjata militer. Akibatnya umat manusia terpecah dan membuat para manusia yang menggunakan implan mengalami diskriminasi yang disebut mechanical apartheid. Selain kisah sci-fi yang kelam, Deus Ex Mankind Divided juga menghadirkan gameplay FPS RPG yang dilengkapi dengan elemen stealth. Penggemar seri sebelumnya jelas harus memainkan Deus Ex Mankind Divided. Sebelum kita berlanjut ke game selanjutnya, berikut adalah rekomendasi lainnya dari bulan Agustus 2016. Terima kasih telah menonton! Masih ingat dengan Attack on Titan Humanity Enchance garapan Spike Chunsoft? Maka, game adaptasi Attack on Titan terbaru ini akan membuatmu segera melupakan game yang tadi. Attack on Titan Wings of Freedom merupakan game garapan Omega Force yang terkenal lewat seri musou-nya. Meski demikian, sang developer mengaku bahwa Attack on Titan Wings of Freedom bukanlah sebuah game musou. Dalam game ini, kamu akan mengalami pertarungan sulit melawan titan raksasa yang kuat dan berbahaya dengan menggunakan perlengkapan yang ada dalam seri manga atau seri animenya. Berbagai karakter populer dari seri tersebut juga akan hadir menemanimu dalam game ini. Pokoknya, game ini wajib main kalau kamu mengikuti seri Attack on Titan. Setelah penantian panjang, penggemar God Eater di luar Jepang akhirnya bisa menikmati sequel terbaru dari seri ini. Dalam God Eater 2 Rage Burst, kamu akan berjuang sebagai anggota Blood Unit di dunia pasca kiamat, di mana umat manusia diserang oleh monster-monster bernama Aragami. God Eater 2 Rage Burst memiliki seluruh konten dari God Eater 2, dan ditambah dengan berbagai konten baru mulai dari cerita baru, senjata baru, hingga mekanisme gameplay yang disebut Blood Rage. Oh iya, kalau kamu melakukan pre-order, maka kamu juga bisa mendapatkan God Eater Resurrection secara gratis. Dan itulah beberapa game rekomendasi kami untuk bulan Agustus 2016 ini. Perseadaan yang wajib untuk masuk dalam daftar ini, sampaikan saja lewat kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, serta bagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.